Intro Menyampau diri, membuat kita juga lama-lama bisa melepaskan ego Yang paling berat dari orang itu Yang kecil, besar, tua, mau mati Itu apa? Ego Saya melihat banyak nih orang yang tua Tolong gak dari muda Hidupnya terbiasa untuk menyangkal diri Mau menikul salib, mengikuti Kristus Maka matinya itu Frustrasinya besar banget Dia sulit melepaskan hata Sulit mengampuni Marah Dan gak aneh tinggal lakunya Tuh ya Tapi kalau orang sejak muda hatinya udah dilemputkan oleh firman Tuhan Dan dia mau mengikuti firman Tuhan dalam bentuknya Maka dia matinya itu Danai Sakit pun masih bisa menjadi berkat buat orang lain Saya pernah juga mengunjungi orang sakit Tapi dia selama hidupnya itu begitu mencintai Tuhan Sakit itu memberkati orang banyak Karena kita datang Biar bukannya dia yang sehat itu yang bertobat Yang sakit Begitu luar biasa Ada kekuatan di dalam dia Sekarang Ketika saya merefeksikan Kenapa kok saya rindu pada Tuhan Suatu ketika saya menyadari Wah ini pasti Tuhan yang rindu duluan sama saya Karena gak mungkin saya sendiri itu bisa mencintai Tuhan Mengenal Tuhan Mau melayani Tuhan Apalagi merindukan dia Kalau bukan dia yang lebih dahulu Memanggil Memilih Mencintai kita Jadi Bapak ibu Saudara saudari Yang pada malam hari ini Rindu pada Tuhan Dan setiap hari merindukan Tuhan Sebenarnya itu Tuhan yang lebih dulu Merindukan dan mencintai kita Kalau kita merindukan satu rahmat tertentu Misalnya kita ingin sekali Rajin membaca kitab suci setiap hari Tapi kita masih mengalami banyak hambatan Kok baca kitab suci gak ngerti ya Tapi kok ada perlindungan Baca aja terus Gak apa-apa gak ngerti Tapi sambil minta Tuhan diberikan pengertian Karena firman Tuhan itu adalah Firman-nya Dia yang bisa membukakan rahasia Firman-nya itu kepada hati yang merindukan Dan percayalah kalau kita merindukan Sabdanya Merindukan kebenaran Bapak sebenarnya Tuhan lebih rindu lagi Untuk memberikan kebenaran itu Di dalam hati kita Jadi kalau kita rindu melakukan yang baik Itu sebenarnya Tuhan yang sedang mengundang kita Untuk mendekat kepada dia Dan melakukan Apa yang dia inginkan kita lakukan Setuju apa gak Ya Jadi bapak ibu yang Mau ya Dekat sama Tuhan Melayani Tuhan Mau lebih rajin berdoakan Aku mau mencintai pertuahku Tuhan tapi gak bisa Itu berarti sebenarnya Tuhan sudah menarang perinduan dalam hati kita Dia hanya menunggu kita Untuk bersuara Berseru kepada dia Dan minta kepada dia Tuhan beri aku rahmat Maka pasti Tuhan Tuhan itu gak pelik Tuhan itu murah hati Dan dia memberikan kepada setiap orang yang meminta Apabila apa lagi Kalau itu Rahmat-rahmat rohani Untuk kita hidup lebih suci Lebih kudus Lebih sempurna Di hadapan dia Jadi Allah yang lebih dulu Mengasihi kita Bukan Kamu yang memilih aku Tetapi aku yang Memilih kamu Kalau kita menyadari firman ini Maka kita akan sungguh-sungguh bersyukur kepada Tuhan Siapakah aku ini Sehingga Tuhan itu Begitu mencintai Aku lebih Sekarang tinggal bagian kita Melakukan Apa yang menjadi tugas kita Apa yang bisa kita lakukan Supaya pada cinta kita Kepada Tuhan itu Semakin Lemah Semakin dalam Semakin besar Dan semakin penuh Nah kalau cinta kita itu Penuh kepada Tuhan Itulah suka cinta Tuhan Dan suka cinta itu Juga akan penuh Di dalam diri kita Jadi tugas kita sekarang Untuk Apa Menyampai Gak mungkin Tapi terus Mendekati Tuhan Dengan cinta Karena Tuhan itu adalah Cinta Tuhan itu adalah Kasih Dia hanya bisa Didekati oleh kasih Dia gak bisa Didekati oleh pengetahuan Pengetahuan kita itu Sangat terbatas Orang gak mungkin Bisa mengenal Tuhan Dengan kepadanya dia Pasti Mentor Tapi cinta itu Gak terbatas Lihat cinta itu Milih Tuhan Dan Hanya bisa Didekati dengan Cinta Tuhan Yohanes itu adalah Murid yang paling Dikasih oleh Yesus ya Kitab suci Dikankan seperti itu Nah Yohanes itu Bersandar Di dadah Yesus Dia dekat Pada Yesus Cinta hanya bisa Didekati dengan Cinta Kalau kita mencintai Maka kita sangat Dekat dengan Yesus Dengan Yesus Bagaimana caranya Kita mencintai Tuhan Secara penuh Tuhan bilang Kalau kamu mengasihi aku Kamu harus Kamu mengikuti Perintahku Taat Saya tanya sama Rumah Rumah Dari tiga Kalau itu yang paling Susah yang mana Kemurnian Kemiskinan Atau ketahatan Katanya rumah Kira-kira yang mana Kuluhin ibu Atau bapak-kipak Membayangkan Jadi rumah Kira-kira yang paling Sulit itu Dari tiga Kuluhin Yang mana Ketahatan Yang mana Ketahatan Taat Iya Memang Betul Kata rumah Yang paling sulit Itu Taat Karena apa Karena ibu kita Begitu Kuat Saya Kalau Dulu Melayani Suami saya Marah Dia bilang Kamu itu pelayanan Cari Popularitas Sakitnya Hati ini Sakit Begitu Saya minum dulu Sakit Dibilangin Begitu Tapi Tapi Mungkin Suami saya itu Melihat apa yang Tidak saya lihat Akhirnya Dia kadang-kadang Melarang saya Pelayanan Wah Tunduk Itu berat Saya frustrasi Saya juga marah Dalam diri saya Walaupun Kadang-kadang Enggak berani Mengeluarkan Parah saya Pada suami Tapi dalam hati Itu Mengurundar Mengurah Mangker Tapi akhirnya Saya ngomong Sama Tuhan Tuhan Kok Melayani Aja Boleh Tapi Saya Belajar Untuk Tunduk Tunduklah Pada Suami Sekarang Saya Prinsip Kalau suami Gak Gijitkan Ya sudah Saya Takat Ibu Ternyata Adalah Jalan yang Paling Aman Untuk Melaksanakan Kehendak Tuhan Jadi Istri Tahanlah Pada suami Maka Kau akan Selamat Walaupun Suami Salah Tuhan Akan Membenarkan Tuhan Akan Meluruskan Jadi Kalau kita Ditaat Pada Suami Maka Tuhan Gak Akan Mungkin Menjelapkan Kita Percaya Saja Nah Demikian Juga Saya Ingat Suster Seorang Suster Yang Luar Biasa Di Dalam Kunci Sat Dan Dia Memberikan Ketika Dia Pelayanan Itu Priornya Mengatakan Kamu Gak Boleh Pelayan Hanya Suster Itu Taat Di Dalam Taat Itulah Sebenarnya Ego Kita Sedang Di Apa Di Dikikis Supaya Kita Betul-betul Tidak Mencari Diri Sendiri Tapi Mencari Apa Yang Tuhan Mau Ternyata Karena Memang Ini Tuhan Susah Ke Pelayanan Gak Bisa Dijaga Akhirnya Dia Dijinkan Kembali Untuk Melayani Sampai Sekarang Jadi Apa Yang Menjadi Rencana Tuhan Itu Gak Akan Mungkin Bisa Digagalkan Oleh Manusia Jadi Tenang Aja Nah Pokoknya Pak Dari Sherizyu Duga Mengatakan Seperti Itu Nah Tapi Menuruti Perintah Tuhan Itu Ya Pasti Sulit Menganggarnya Orang Yang Pencet Masih Susah Tapi Tuhan Bila Aku Akan Memberi Kau Seorang Penolong Kalau Allah Kudus Itu Berkari Di Dalam Juri Kita Maka Kita Pasti Sanggup Melakukan Apa Yang Tidak Dapat Kita Lakukan Secara Kodrat Kita Itu Bedanya Orang Yang Mengasih Secara Kodratif Dan Kodratif Ada Yang Cinta Manusia Ada Cinta Yang Lahi Di Dalam Cinta Yang Manusia Kita Senang Sama Orang Yang Baik Sama Kita Benar Kalau Belajarnya Cukup Ya Saya Saya Ya Kalau Dia Baik Sama Saya Saya Baik Sama Dia Tapi Itu Biasa Bukan Itu Murid Kristus Tandanya Murid Kristus Tandanya Murid Kristus Yang Lebih Tinggi Dari Dia Mau Baik Baik Saya Tetap Baik Ini Cinta Yang Dia Dimana Tuhan Sendiri Yang Memberikan Kita Kemampuan Oleh Sebab Itu Kita Sungguh Perlu Minta Dari Rauh Kudusus Kemampuan Untuk Mengasihi Secara Penuh Tuhan Dan Sesama Kita